Ya karena dia berangkali pengen Prabowo jadi presiden pengganti dia aman Pak Prabowo saya rasa akan memenuhi komitmennya untuk tidak mengutak-atik Ya karena sama-sama bermasalah juga kan Jadi setelah kenal pun saya tentu pilih Pak Jokowi Karena bagi saya ancamannya lebih besar kalau Prabowo jadi presiden itu aja Demokrasi itu akan menghasilkan kesejahteraan yang lebih baik Akan meningkatkan angka harapan hidup Akan menurunkan angka kematian Pokoknya demokrasi does affect growth Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi kereta cepat juga setidaknya tanggung jawab dia sama Burini gitu kan Karena itu tidak lewat proses yang benar gitu Menteri yang bertanggung jawab tidak dilibatkan gitu Terima kasih Jauh Jadi yang kemudian itulah apa Pak Jokowi juga yang create masalah-masalah ini Misalnya food estate diserahkan ke menteri pertahanan Urusannya gitu kan Ya karena dia barangkali pengen Prabowo jadi presiden pengganti dia aman Dan para Prabowo saya rasa akan memenuhi apa ya Memenuhi tadi Komitmennya untuk tidak mengutak-atik Ya karena sama-sama bermasalah juga kan Jadi biasanya Biasanya Nggak keliru Menhan itu kan bukan menteri pertahanan Pertanahan Bukan menteri pertahanan Menteri tahan-pahan Nah jadi sesalah seperti itu Dan dia membiarkan Sebetulnya kan Nggak tahu ya orang bisa berubah Berangkali Saya ingat saya ikut kampanye Pak Jokowi Setengah dua malam itu di Suatu hotel gitu Dia berjanji menandatangani 2014 Karena kalau abang 2019 masih ikut kampanye Tetap saya tidak menyesal gitu Memilih Pak Jokowi Karena 2014 kan kita berhadapan dengan dua orang kan Satu Pak Jokowi yang kita Belum kenal Dengan yang Satunya yang kita sudah kenal Sebagai penguasa order baru Setelah kenal pun saya tetap pilih Pak Jokowi Karena bagi saya ancamannya lebih besar Kalau Prabowo jadi presiden itu aja Pilih presiden selalu terasa 0% Nah itu ya makanya Jadi Apa ya Ya oleh karena itu tidak bisa lah Kita bernegara seperti ini terus Dan MK Unfortunately MK gak apa gak paham tuh ancaman bernegara yang begini ya Dia paham sih Tapi karena dia sudah merasa secure Paling tidak sampai 70 tahun ya Tapi kita kan gak boleh hopeless juga kan Oh iya Kalau hopeless kita gak datang kesini Kita ini ingin menjadi bagian dari yang Problem solver Bukan 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 yang creating masalah baru gitu ya Oke Bang Abang Terakhir ini Coba Abang tawarkan beberapa solusi Yang agak Ya singkat-singkat Biar mudah Mudah di Mudah di Apa Mudah diingat Tetapi tentu kan nanti kan Perlu dia elaborasi Itu soal lain gitu Satu Dua Tiga Apa yang Yang Abang pikirkan soal solusi Berbangsa dan bernegara Soal ekonomi Dan soal lainnya yang juga penting Ya kalau saya mulai dari Belief dulu lah ya Belief bahwa Demokrasi itu Akan menghasilkan Kesejahteraan yang lebih baik Oke Akan meningkatkan Angka harapan hidup Akan menurunkan Angka kematian Pokoknya demokrasi Does affect growth Oke Karena sampai sekarang Masih ada yang beranggapan Nah demokrasi terlalu mewah Buat kita Ya Oleh karena itu Kita bangun dulu Nanti kuenya udah besar Bagi-baginya kan lebih banyak Padahal masalahnya Nah teorinya itu Seperti itu Tapi kuenya gak pernah Besar langsung dibagi Masih kecil aja Udah dimakan mereka semua Gitu Jadi Oleh karena itu Demokrasi harus kita rawat Oke Kalau demokrasi Kita tidak bisa rawat Kebebasan kita terancam Kita tidak lagi bisa dialog Seperti ini Itu yang harus kita Pertahankan Yang harus kita jaga Karena itu Tidak ada nilainya Kita tidak bisa Berbuat apa-apa Dan bahkan sekarang Demokrasinya dalam ancaman Makanya saya bicara Tentang Demokrasi ini Ketika kita salah Ngomong sedikit Udah mulai ini ada Buzzer-buzzer yang mulai Mau mengadukan HP kita bisa diakses Walaupun urusan privat Jadi ini Tidak ada urusan privat Urusan publik lagi Sekarang tidak ada Jelas Tidak ada batasnya Nah ini kita harus Perjuangkan Mati-matian Untuk ini Jadi demokrasi Apa Must prevail Ya kan Nah kemudian Kedua Saya melihat Sekarang Social mobility Itu rendah sekali Jadi orang baik Tapi tidak bisa Mobilitas ke atas Karena ditutup aksesnya Sama sistem itu Oleh sistem itu Oleh sistem oligarki Oleh Apa namanya Politik Apa Turunan itu Apa namanya Politik Dinasti Dinasti Gitu-gitu ya Nah jadi Kuncinya Social mobility Oke Seperti Alhamdulillah Tidak tahu ya Bang Refi Tapi kalau saya Saya datang dari keluarga Yang sangat tidak berada Tapi Alhamdulillah Saya bisa mengecap Pendidikan berkualitas Ya Dari ESD Sampai Perguruan tinggi Bahkan negara Membiayai saya Untuk sekolah Keluar negeri Kalau saya tidak Diberikan akses Saya barangkali Udah Tapi Abang kan Orang Jakarta Dari kecil Enggak Kampung Iya Jakarta Ya mending Saya orang Palembang Saya lebih kampung Maksudnya Untuk saya dapat Akses pendidikan Kemudian Kesehatan Saya Kalau gak salah Waktu itu Disini kan penuh Dengan bekas Vaksin-vaksin Itu kan Kemudian Puskesmas Didirikan Gak lama Lu kan Saya sunat Di RSCM Sunat di RSCM Sudah kebangetan Karena Nggak tahu Kenapa saya sunat di RSCM Karena Puskesmas belum ada Sekarang kan Sunat Hitan Maksud saya Aksesnya Terbuka Tidak Tidak harus Bayar Mahal Sehingga Semiskin-miskinnya Orang tua saya Masih bisa Dia Untuk Paling gak Bayar SPP Gitu ya Kalau sehari-harinya Biasanya Ikut Survei Gitu-gitu ya Bisa dapat Uang saku Nah ini yang saya lihat Makin susah Karena Dulu itu Tidak ada Yang namanya Berbagai macam Jalur itu Masuk perguruan tinggi Satu aja Si penmaru Gak lulus Sudah Sudah Nah kalau sekarang Masya Allah Jadi yang jalur Kompetitif itu Makin sedikit Yang ada Jalur ruang Berani bayar berapa Ada jalur internasional Jalur Macem-macem Dulu kalau orang Mau masuk perguruan tinggi Big 5 Di Jawa ITB UI UGM Itu pasti prestisius Nah Kalau kita lihat Orang kaya lah Yang menikmati Subsidi lebih besar Orang miskinnya Di swasta Jual tanah Barangkali Atau apa Sama itu Sekolah SD SMP SMA juga begitu ya Karena SMP SMA Negeri itu dianggap Prestisius Maka yang masuk Orang pandai Dan rata-rata Kelas menengah ke atas Yang miskinnya Kesuastasur bayar Saya masuk SMA Misalnya ya SMA Negeri 3 teladan Namanya itu Di Setia Budi Nol Gak bayar apa-apa Nol Cuman bayar SPP bulanan Saja gitu Gak ada penghutan Macem-macem Itu gak ada Seragam Adakan sendiri Sudah dijual juga Kursinya gitu Padahal dulu APBN Kita masih sedikit Kita masih miskin Itu kan Matter of commitment Kan Nah ini Jadi Mobilitas ini Kemudian Saya punya keyakinan Bahwa Generasi Gen Z ini Gen Z kan Kira-kira 20-an persen ya Ditambah Post Gen Z Itu yang Umurnya masih Di bawah 9 tahun Sekarang ini kan Ujung tombak Untuk Menghadapi 2045 nih Kita jadi Ulang tahun Emas beneran Gitu Atau kita masih Tersero-seo gini Nah itu Kalau saya lihat Value-nya Udah mulai berubah Jadi Misalnya ya Kita melanggar Lalu lintas gitu Atau supir kita Diringatkan Itu sama mereka Kemudian Kalau Ada keganjilan Gitu ya Orang tuanya Pegawai negeri Tapi kok Mobilnya banyak Rumahnya banyak Ayah korupsi ya Aduh bisa anak Anak sekarang bilang gitu Jadi ada kontrol sosial Jadi Sosial Kontrol yang lebih Baik Akan menciptakan Generasi yang lebih baik Dia tidak akan Nyogok polisi Dia akan berargumen Kepada polisi Salah saya apa Kalau dia salah Ya dia bayar Gitu ya Bayar resmi Kalau tidak Kalau dia Tidak salah Tapi diyalahkan Oh dia akan Perkarakan itu Jadi akan muncul Generasi ini Nah generasi ini Sekarang berangkali Sedang merundu Mereka tidak mau Langsung Berhadapan dengan Medan yang berat ini Jadi mereka Undur diri Mereka hijrah dulu Mencari Apa Arena Yang tidak Menghadapi Masalah-masalah Tapi suatu ketika Kalau di call Mereka akan Berjuang Demi Ibu Pertiwi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih